Pernah ada yang komen, bro, ayolah review jam tangan yang beneran, jangan yang gak jelas-nggak jelas. Jawaban gue simple aja. Pertama, apapun jam tangannya, apapun mereknya, mereka punya tempat yang sama buat direview oleh siapapun. Mau itu hasilnya bagus, ataupun hasilnya jelek. Dan disini gue cuma sharing opini gue, sisanya kalian yang menilai. Gue gak nyuruh kalian beli. Terus yang kedua, kalian silahkan cek www.horologistory.com sebelum komentar. Karena gue udah banyak banget bahas merek-merek jam tangan. Jangan menilai dari satu video. Dan ketiga, kalau merek yang kalian mau belum gue bahas, ya kalian tunggu aja. Mungkin gue belum punya bahannya, atau kalian pinjemin aja gue. Ntar, pasti gue bahas. Anyway, hari ini gue mau ngebahas satu merek dari China lagi, yaitu Pagani Design. Gue udah pernah bahas sebelumnya, tapi ini modelnya beda. Oke, tonton terus video gue. Pagani Design. Halo bro, selamat datang kembali di channel Horologi Story. Seperti biasa, bareng sama gue lagi Adrian di satu channel yang bener-bener gue bangun sendiri. Khusus buat kalian para pecinta jam tangan di Indonesia. So, feel free buat subscribe kalau kalian adalah pecinta jam tangan, biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Fenomena homage watches buatan China yang banyak beredar di AliExpress, emang booming banget dalam 2 tahun terakhir ini. Salah satu kontributornya adalah merek Pagani Design. Gue pernah nge-review yang mirip Submariner, yang mirip Datejust, dan sekarang gue mau ngebahas yang mirip Rolex YAH Master, seperti yang kalian lihat ada di depan gue. Ketiga jam tangan ini bukan punya gue, ini dikasih pinjem sama temen gue sekaligus subscriber juga dari Madiun sana. Silahkan kalian cek aja di Tokopedia-nya Joker Arlogi kalau kalian mau beli. Oke, waktu gue nge-review yang mirip Datejust, waktu itu gue berkomentar lumayan positif kalau gue bandingin sama harganya. Sekarang kita lihat lebih dekat lagi yang mirip Rolex YAH Master ini. Harganya cuma 1,7 jutaan. Udah gak diragukan lagi kalau soal desain, ya memang ketiganya adalah lazy homage-nya Rolex YAH Master. Jam tangan dari Rolex yang memadukan konsep dress dengan konsep sport. Yang ini, yang grey dial, ini nyontek modelnya Rolex YAH Master Rodeum 116-622. Terus yang ini, nah ini mirip sama varian blue Rolex YAH Master 116-622 juga, cuman warna dialnya yang pagani ini dibuat gradasi blue-black. Sementara yang ini nyontek Rolex YAH Master 116-22LN, bezel world 2017 yang bezel-nya black ceramic. Cuman beda di warna dialnya, pagani bikin gradasi blue dan black. Jadi buat soal desain gue gak bisa ngomong banyak, ya memang konsepnya adalah lazy homage-nya Rolex YAH Master. Mendingan sekarang gue coba lihat lebih deket lagi. Di luar dari konsep lazy homage-nya yang pro-contra, satu yang cukup menyitap perhatian gue adalah bagian dial-nya. Dari jauh keliatannya kok mewah banget ya. Sunburst dial dipadukan sama gradasi blue dan black di beberapa variannya. Yang grey dial misalnya, yang ini. Gue sih jujur, ini kalau menurut gue eksekusi dialnya keren banget. Warna grey-nya cakep, perpaduan light grey dan dark grey dengan efek sunburst, yang gue nilai sangat-sangat bagus untuk harga segitu. Begitupun yang warna blue-black, warna birunya bercahaya kebantu sama sunburst effect, dan gradasi ke black-nya smooth banget. Dialnya bener-bener dynamic. Selain itu, buat harga 1,7 juta, gue nilai detail-detailnya juga sangat rapi. Logo Pagani Design-nya ditaruh di bagian atas, cuma di print biasa doang, berwarna putih. Printing-nya gue nilai rapi. Buat yang grey dial, nggak dikasih nama modelnya di bawah logo. Sementara yang blue-black dial, ada tulisan Explorer di bawah logo Pagani Design. Jadi lucu nih. Yah Master, yang dialnya mirip sama si Dweller Dipsy, nama modelnya pakai Explorer. Jadi 3 Rolex dalam 1 jam tangan. Oke lah. Terus di bagian dial bawahnya ditulis spesifikasi, seperti biasa, automatic water resistance 100 meter. Di paling bawahnya lagi ada tulisan Japan Movement sejajar sama Minute Racker. Terus semua marker-markernya applied bergaya maksi dengan frame warna silver. Setelah gue liat lebih deket, ternyata rapi juga. Dan penempatannya juga sangat presisi. Selain itu, bagian hands-nya atau jarumnya, gue nilai cutting-nya cukup rapi. Bergaya Mercedes dengan lollipop second hands, khasnya Rolex. Terus di posisi angka 3 ada dead window dengan Cyclops atau kaca pembesar. Cyclops-nya gue nilai cukup baik, pembesarannya juga lumayan. Dan ini gak ngeblur, masih keliatan cukup jelas seperti yang kalian lihat. Selain itu, dead phone-nya juga rapi. Jadi kalau gue nilai, di bagian dial-nya sih dieksekusi dengan sangat baik sama merek Pagani Design ini untuk sebuah harga yang cuma 1,7 jutaan. Lalu kalau bicara kristalnya, China memang gila sih. 1,7 jutaan udah pakai safari kristal. Kristalnya hampir rata sama bezel, Cyclops-nya juga cukup baik, dan kayaknya udah dikasih anti-reflektif juga, soalnya gue lihat cukup clean dial-nya, gak banyak terdistorsi, dan setelah gue tes pakai diamond selector gue pun ya memang safari kristal. Keren sih kalau buat harga segitu, mah. Bergaya maxi bezel berbahan stainless steel dengan finishing brush. Brushing-nya sedikit agak kasar seperti yang kalian lihat kalau dari deket, tapi konstruksinya cukup solid, gak ada boncing pas gue teken. Terus di bagian atasnya dikasih bezel insert bergaya 3D atau 3D, khasnya ya Master. Yang varian gray dial, bezel-nya dikasih sunblasted finish dengan warna gray, cukup rapi. Sementara yang ini dikasih bezel warna hitam. Gue yakin ini bukan ceramic. Dan semua marker-markernya dibuat 3 dimensi, makanya disebut dengan 3D bezel insert. Gue nilai semua finishing marker-markernya sangat oke, cukup rapi. Bezel-nya bisa diputar satu arah, atau unidirectional, 120 klik. Aksen kliknya sih oke, cuman bezel-nya berasa loose banget, longgar banget, gak solid, dan backplay-nya lumayan berasa. Gue coba tiga-tiganya juga sama, bezel aksennya longgar, dan masih ada backplay. Something yang kalau menurut gue kalian harus terima apa adanya, karena harganya juga ya cuman di bawah 2 juta. Gue gak bisa komplain. Oke, berikutnya. Bergaya maxi case, berbahan stainless steel dengan finishing high polish di bagian samping, dan brush di bagian atas lube. Brushing-nya lumayan oke, finishing-nya juga gue nilai cukup baik, not the best finishing, tapi bobotnya cukup solid. Lalu di sisi satunya, ada crown yang dilindungi oleh crown guard, kualitasnya cukup baik, placement-nya juga oke, gak ada gap antara crown dengan crown guard-nya, dan di permukaannya di emboss logo Pagani Design, yang gue nilai cukup oke. Screw down crown, aksen putarnya agak kasar, cukup ngeraba-raba buat crown position-nya. Posisi pertama buat manual winding, posisi kedua buat setting tanggal, dan posisi terluar buat setting jump. Standar aja, dan gue gak nemuin major issue di sini. Oke, move ke bagian case back. Berbeda dari yang dia contek, Pagani memilih exhibition case back, atau display case back, yang mempertontonkan movement-nya. Semua speknya di-ingrave dengan font yang kalau murgo ukurannya agak kegedean, di sekeliling case back-nya, dan buat bagian belakang ini, kristalnya cuma mineral doang, bukan sapphire. Semua masih gue kategorikan sangat-sangat oke untuk harga segitu. Lanjut ke... Bergaya oyster bracelet dengan kombinasi finishing brush dan polish di bagian middle link-nya, berbahan 316L stainless steel. Kualitas bracelet-nya gue bisa bilang cukup solid, walaupun agak kaku. Masih banyak link yang stuck, dan ini gak smooth. Bagian ini juga sekali lagi gue gak bisa komplain dengan harga segitu. Dan selain itu, end link-nya juga gue nilai solid. Fitment-nya bagus, dan ini gak goyang. Lalu dikasih juga deployan clasp, yang kualitasnya gue nilai cukup solid. Mekanisme buka-tutupnya juga gak ada masalah. Bukan clasp yang terbaik, tapi juga bukan clasp yang ringkih ataupun yang tipis. Gue nilai malahan sangat solid clasp-nya, di luar dari finishing-nya yang sedikit agak kasar. Dan ini pun juga something yang gue harus terima di harga segitu, dan gak komplain. Oke, sekarang masuk ke... Movement yang dipakai adalah movement Seiko Caliber NH35A. Cakep sih untuk harga. Di bawah 2 juta udah pake movement Seiko NH35A. Running di frekuensi 21.600 vibration per hour, 24 G-Wheels, power reserve sampai dengan 42 jam, dan mendukung water resistant katanya 100 meter. Sementara buat luminusnya, gue nilai ya biasa aja. Bukan yang terbaik, dan ini udah gue prediksi untuk harga segitu. Gue yakin juga bukan pake Superluminova, warnanya biru agak keunguan, gak terlalu responsif, gak terang, dan cepet banget pudarnya. Oke lah, lagi-lagi, gue gak bisa komplain untuk harga segitu. Dan sekarang yang terakhir. Diameter reel jam tangan ini adalah 40,5 mm, dengan ketebalan include kristalnya adalah 12,5 mm, lalu laktip-laktipnya 47 mm kurang lebih, dengan lebar look 20 mm, tapering down ke 16 mm. Dimensi yang mirip sama inspiratornya, yaitu Rolex Yamaster. Terus kalau bicara bobot reelnya, gue nilai lumayan solid, hampir 153 gram. Dan inilah penampakannya kalau dipake di tangan gue, yang ukurannya cuma 17 cm lingkarnya. Udah pasti pas kalau dimensi kayak gini di tangan gue, fitmentnya juga enak, cukup nyaman, walaupun braceletnya agak sedikit kaku, tapi overall gue nilai cukup oke dilihat, dan cukup nyaman dipake. Oke bro, gue rasa itu aja review gue soal jam tangan 1 lagi, dari Pagani Design yang berkonsep Rolex Yamaster Homage. Semoga tetep bermanfaat buat yang membutuhkan informasi ini. Kalau gak butuh ya silahkan kalian skip, oke? Kesimpulannya, gue selalu bandingin harga dengan sungguhan kualitas atau fitur. Buat gue di harga 1,7 jutaan, kalau gue bandingin ke build quality dan speknya, sangat-sangat worthy. Bagian fisiknya masih ada minus-minus seperti yang tadi gue mention, tapi ya itu wajar untuk harga segitu. Udah gitu movement yang dipake juga movement yang bagus, yaitu Seiko NH35A, dan ini udah sefire crystal. Jadi ya, again, di luar dari konsep homage-nya yang pro-contra, ada yang bilang tetap ini adalah KW, ada yang bilang ini bukan KW, gue tetap menilai jam tangan ini value for money. Sisanya silahkan kalian menilai sendiri, gue cuma sekedar menyajikan tontonan aja dengan opini gue pribadi. Gue akhiri video gue, feel free buat subscribe, kalau kalian adalah pecinta jam tangan, biar gak ketinggalan update terbaru dari channel gue. Bagikan video-video gue ke teman-teman kalian, atau share di sosial media kalian, kalau memang kalian rasa ada manfaatnya. Oke? Selamat menikmati jam tangan apapun yang kalian punya. Gue Adrian, sampai ketemu lagi di video-video gue berikutnya. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax